Keinformasi lain pemirsa sidang praperadilan Firly Bahuri terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, pihak Firly menghadirkan pakar hukum pidana Suparji Ahmad sebagai saksi ahli. Suparji Ahmad menyebut meski termohon atau Polda Metro Jaya memiliki alat bukti yang mencukupi secara kuantitatif namun tidak memenuhi secara kualitatif. Empat alat bukti berupa surat, saksi, saksi ahli dan foto pertemuan yang dimiliki Polda Metro Jaya yang menjadikan Firly tersangka dinilai oleh saksi ahli tidak cukup untuk dijadikan alat bukti. Saksi ahli Suparji Ahmad menyebut saksi yang dihadirkan seharusnya adalah orang yang terlibat selama peristiwa. Saksi ahli yang dihadirkan juga seharusnya memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga dari ketiga alat bukti itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai alat bukti yang sah. Sebelumnya dalam sidang praperadilan pertama, Kamis 14 Desember 2023, Yusril Iza Mahendra yang juga dihadirkan sebagai saksi ahli menyebut bahwa foto pertemuan antara Firly dan SEL tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan hanya sebagai petunjuk bagi kepolisian saja. Suparji optimistis hasil praperadilan akan menganulir status tersangka Firly Bahuri. Jauh ini bahwa alat bukti tadi itu tidak secara kualitatif, tidak secara kausalitas memenuhi unsur di pembuktian di putusan MK 213. Oleh karenanya, mengingat bahwa alat bukti yang dipakai itu hanya menuncur kualitatif, tidak menuncur kualitatif sebagaimana yang disyaratkan putusan MK tadi itu, maka mestinya penetapan tersangka ini dibatalkan. Karena apa? Karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan benar. Itulah poin utama yang kami sampaikan, mengingat bahwa praperadilan ini kan mekanisme kontrol horizontal agar penyidik dalam menjalankan tugas dan kemenangan tidak bertindak secara sempurna. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!